Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nelanaf channel Kembali lagi bersama aku, di video ini sama seperti yang kemarin yaitu bertema tentang unboxing paket yang sudah aku beli di Shopee Untuk informasi kalian, semua barang yang aku beli adalah barang yang dijual dengan harga murah di bawah 15.000 rupiah Bahkan ada barang yang hanya dijual dengan harga 2.000 loh Kalau kalian penasaran, kalian harus banget tonton video ini sampai habis So, kita langsung aja unboxing paket yang pertama Yaitu dimulai dari paket yang paling kecil Nah, ini dia barang yang pertama Gantungan tempel hook lipat atau gantungan stand hanger jemuran Aku beli di Shopee dengan harga 2.450 rupiah Gantungan ini bisa dibilang 4 in 1 karena disini ada 4 lubang yang bisa kalian gunakan untuk meletakkan hanger atau jemuran Dan karena ini adalah gantungan tempel, jadi kalian tidak perlu menggunakan paku atau bor untuk memasang gantungan ini That's for gantungan tempel, kita next ke paket yang kedua Ini bentuknya sudah lebih besar dibandingkan dengan paket yang pertama ya Dan harganya juga bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan paket yang tadi guys Buat pengemasannya sendiri, ini aku agak sempat kesusahan buat ngebuka paket ini Karena emang rapet banget gitu Tapi akhirnya bisa juga ya kebuka paketnya Nah ini adalah sikat karpet ajaib pembersih kotoran kasur dan sofa Aku beli di Shopee dengan harga 10.250 rupiah Nah langsung aja kita buka Dan inilah penampakannya ya guys Jadi dia tuh punya 2 sikat gitu Sikatnya itu yang berfungsi buat mengangkat debunya itu Atau membersihkan sofa, karpet dan sebagainya Dari debu dan kotoran Nah ini tuh ada gagangnya gitu Menurutku kualitasnya itu menyesuaikan dengan harga ya Karena kalian juga bisa lihat di bagian atasnya itu copot Tapi mudah juga sih ngebenerinnya gitu Dan kalau misalkan udah disatuin gitu Kalian sudah pasang gagangnya Dia juga bisa jadi satu kesatuan yang oke Cuma memang agak ringkih di bagian atasnya aja Nah ini aku beli dengan harga 10.350 rupiah Dengan nama sikat karpet ajaib Pembersih kotoran kasur dan sofa Setelah ini aku akan kasih tau kalian Gimana cara untuk menggunakan sikat karpet ini Dan kalian juga bisa melihat apakah sikat ini efektif Untuk membersihkan atau tidak Nah guys disini aku coba untuk membersihkan Plastik ya Sampah plastik bekas paket Dan langsung aja aku bersihin Dan ternyata beneran guys Sampah plastiknya itu hilang Atau dia itu masuk ke dalam sikat ini guys Dan kalau kalian penasaran atau kalian mau lihat kotorannya Kalian bisa langsung buka sikatnya aja Disini aku coba juga buat ngebuka sikatnya Dan ternyata emang ada kotorannya Atau plastik hitam yang tadi aku taro itu Yang sudah aku bersihin pakai sikat ini Itu ada disana gitu guys Jadi gimana nih menurut kalian Apakah kalian tertarik untuk membeli sikat itu? Eits tapi tunggu dulu Jangan bingung dulu Karena masih ada banyak paket yang belum di unboxing Seperti paket yang satu ini Kita langsung aja buka ya Disini aku juga sempat kesusahan buka paketnya guys Karena memang rapat dan padat gitu Jadi aku sempat kesusahan deh buat ngebuka paketnya Tapi alhasil aku berhasil Buat ngebuka paketnya Dan ini adalah gantungan baju 9 in 1 Atau kalau disini tuh diklaimnya sebagai magic hanger Celana jilbab handuk dan sebagainya Aku beli di Shopee dengan harga Yang cukup murah Yaitu 2.100 rupiah guys Dengan uang 2.000 rupiah bisa dapat Si magic hanger 9 in 1 ini Nah ini dia ya Bentuk dari magic hanger 9 in 1 Kalian bisa gantung baju, celana dan sebagainya Di gantungan ini guys Jadi gimana nih menurut kalian Apakah si magic 9 in 1 ini worth it Dengan harga 2.100? Nah kali ini aku beli banyak barang Yaitu 4 barang di 1 toko Dengan keseluruhan Totalnya itu adalah 29.579 rupiah Nah yang pertama itu Barangnya kalian udah bisa lihat ya guys Itu tuh kayak ada cantolan gitu Nah si cantolan ini Harganya adalah 7.500 Dengan total cantolannya itu Sebanyak 6 cantolan Dan for your information Si cantolan ini itu Konsepnya cantolan di bawah meja Jadi kalau kalian bisa lihat Ini tuh besi-besinya Bisa kalian sisipin Di antara meja gitu Jadi nanti mejanya tuh Di tengah-tengah gitu guys Nah kalau seperti itu Berarti barang-barangnya Yang kalian simpan pun Nanti akan berada di bawah meja tersebut Kayak gitu guys Nah selanjutnya adalah Centong soup Atau sendok kuah Jadi ini tuh 2 in 1 Kalian bisa ambil kuah Tapi kalian juga bisa meniriskan Makanan Contohnya itu misalnya adalah bakso Tapi kalian gak mau ambil kuahnya Cuma baksonya aja Nah kalian bisa meletakkan Si bakso itu di atas Centong yang berlubang ini Seperti itu Jadi nanti airnya itu akan Tiris seperti itu Nah tapi kalau kalian mau ambil kuahnya Kalian bisa pakai Yang tidak berlubangnya Seperti itu guys Jadi 2 in 1 Centong 2 in 1 ini Dijual di Shopee Dengan harga 3.795 rupiah Untuk barang selanjutnya Aku beli kotak bumbu Atau tempat bumbu 4 in 1 Dan juga ada pencetan komedo Atau jerawat Untuk pencetan komedo Atau jerawat Aku beli dengan harga 2.695 rupiah Sementara untuk kotak Bumbu dapur 4 in 1 Aku beli dengan harga 7.589 rupiah Nah ini kita langsung Unboxing aja Tempat bumbu dapur 4 in 1 Menurut aku ya Tempat bumbu dapur ini Lumayan bermanfaat guys Jadi Kalian bisa meletakkan Bumbu-bumbu dapur Seperti garam Gula Lada Dan sebagainya Di kotak ini Dan for your information Ini tuh setiap kotak Punya sendoknya Masing-masing guys Jadi total semua sendok itu Ada 4 Nah menurut aku Dengan harga yang murah ini Kotak bumbu dapur ini Terbilang bagus ya Dan bisa direkomendasikan Karena komplit banget guys Jadi masing-masing kotaknya itu Punya sendoknya Dan kalaupun kalian lihat Itu kacanya copot Kalian tuh gak usah khawatir guys Karena gampang banget Membetulkan atau memasangnya Kita lanjut ke paket yang kelima Ini lebih besar dibandingkan Paket-paket sebelumnya guys Mari kita lihat Dan aku juga mau ngasih tau Kalau ini tuh susah banget Dibukanya guys Kan ternyata Itu di dalamnya Ada kardus gitu Nah jadi Buat pengemasannya Ini tuh sangat aman ya guys Dan aku juga gak nyangka banget Ternyata Pas aku buka itu Isinya 3 Aku kirain itu Isinya tuh cuma 1 aja guys Ternyata dapet 3 Nah untuk harganya sendiri pun Murah guys Yaitu Rp4.550 Nah untuk Rp4.000 Kalian bisa dapetin 3 rak penyimpanan Sudut kitchen Sementara itu Kalian bisa menggunakan Rak penyimpanan Sudut kitchen ini Sebagai wadah Untuk menyaring Makanan atau sayuran Yang udah kalian cuci Nah disini Aku akan kasih tau Kalian penggunaannya Nah karena namanya Rak sudut penyimpanan Jadi emang Adanya tuh di sudut ya guys Posisinya Disini aku mencoba Untuk mencuci Buah strawberry Setelah aku cuci Aku langsung aja Meletakkannya di rak tersebut Untuk mengeringkan Atau meniriskan air Yang ada di strawberry tersebut Dan ini adalah Salah satu barang Yang juga aku rekomendasikan Kepada kalian Karena selain harganya murah Barang ini juga tentunya Bermanfaat banget Teman-teman semua Kalian bisa menggunakan Rak sudut penyimpanan ini Untuk meniriskan sayuran Setelah kalian cuci Atau juga bisa untuk Meletakkan kulit sayuran Setelah kalian kupas Seperti itu guys Nah sudah selesai guys Unboxing kita kali ini Semua barang-barang Yang aku beli Udah di unboxing Dan kalian juga sudah melihat Semua barang-barang Yang aku beli Apakah kalian tertarik Untuk membeli Salah satunya Atau Jangan-jangan Kalian tertarik Untuk membeli semuanya Kalau kalian Ingin membeli Salah satu Atau semua Produk-produk ini Kalian bisa langsung aja Cek deskripsi Video youtube ini Karena aku sudah Meletakkan semua Link produk Dan kalian bisa langsung Cek di Shopee Karena semua video sudah di unboxing Maka ini saatnya Untuk berpisah Terima kasih teman-teman semua Sudah menonton video unboxing Abal-abal ini Sampai akhir See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax